Taman Wisata Rohani ST Antonius, Rendani, Manokwari, Papua Barat kini dilengkapi Gedung Serbaguna dan Sekretariat bersama. Setelah uskup keuskupan Manokwari, Sorong MGR Hilarion Datu Selega memberkati Gedung Serbaguna, tersebut pada Sabtu, 10 Februari 2024, sore. Prosesi pemberkatan didahului dengan Misa yang dipimpin uskup bersama Pastor Paroki Immanuel Sanggeng R.P. Philip Sedik, OSA di Kapela Taman. Dalam kesempatan itu, turut hadir Kepala Suku Besar Arfak Domingos Mandacan yang dipercayakan uskup untuk pertama kali menggunting pita dan membuka pintu Gedung Serbaguna. Dua tahun lalu, tepatnya pada Minggu, 31 Oktober 2021, Domingos Mandacan saat menjabat Gubernur Papua Barat pun menemani MGR Hilarion Datu Selega meresmikan Taman Wisata Rohani ST Antonius. Sementara Gedung Sekretariat Bersama di Taman Wisata Rohani ST Antonius akan digunakan oleh VOX Point, PMKRI, Pemuda Katolik dan WKRI. MGR Hilarion Datu Selega berharap, Gedung Serbaguna tersebut tidak hanya mengakomodasi kepentingan umat katolik, tetapi kepentingan masyarakat pada umumnya. Untuk itu, ia mengapresiasi inisiatif feri Kameubun yang memprakarsai pembangunan-pembangunan gedung serbaguna di Taman Wisata Rohani ST Antonius. Mata tajam melihat kebutuhan masyarakat. Fasilitas makin naik daun dan merepresentasikan peradaban. Ungkap MGR Hilarion Datu Selega, Ketua Dewan Paroku Immanuel Sanggeng James Rahakbau menambahkan, Pembangunan gedung serbaguna Taman Wisata Rohani ST Antonius dilakukan selama dua tahap sejak 2022. Ia mengapresiasi kerelaan hati masyarakat sekitar dalam membantu suplai air dan penerangan selama pekerjaan konstruksi bangunan. Di samping itu, ia pun bersyukur karena perjuangan tiga, empat tahun menentukan batas tanah Taman Wisata Rohani ST Antonius berbuah manis di pengadilan dengan dibantu Peter Welekin sebagai pengacara. Kini keuskupan Manok Warisorong bisa menggunakan akses jalan naik menuju Taman Wisata Rohani ST Antonius yang kini dinamai Jalan Pater Anton Trong. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati